Selamat datang kembali di channel Ufaira Adzikia, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, di video kali ini saya akan membahas ikan yang lucu yaitu ikan clownfish atau ikan badut atau ikan nemo dan cara perawatannya, sebelum lanjut nonton videonya bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, yuk simak videonya disini. selamat menikmati Clownfish atau ikan badut, merupakan salah satu ikan hias air laut yang cukup populer. Perawatannya mudah, serta termasuk ikan yang harganya tak begitu mahal. Yang membuat clownfish makin populer ialah karena ikan ini berperan sebagai nemo dalam film kartun, Finding Nemo. Well, kalau mau pelihara ikan nemo, coba ikuti panduan cara memelihara ikan nemo berikut ini. 1. Sekilas tentang ikan nemo. Nemo termasuk ikan hias air laut yang cantik dan juga lumayan kuat bertahan dalam akuarium. Sehingga ikan ini pun begitu populer untuk pemula, di dunia ini terdapat setidaknya 30 spesies clownfish yang tersebar di seluruh lautan, tapi yang paling populer adalah jenis ocellaris clownfish amphiprion ocellaris, juga dikenal sebagai false percula clownfish, dan percula clownfish amphiprion percula. Semua jenis ikan nemo tersebut tergabung dalam keluarga pomacentridae, termasuk damselfish. Jika memeliharanya dengan baik, ikan nemo ini akan menemani hidup Anda hingga 6 tahun ke depan. Namun ada beberapa yang melaporkan bahwa ia bisa hidup lebih lama, ikan ini termasuk unik, di mana anggota yang paling dominan dalam kelompok, menjadi betina dan membentuk pasangan dengan pejantan-pejantan, begitu populernya ikan ini, sehingga banyak yang sudah berhasil melakukan budidaya ikan nemo. So, mereka sudah gampang beradaptasi dengan akuarium. 2. Karakteristik Nemo Pada dasarnya, clownfish adalah ikan yang damai, namun akan jadi agresif jika berada dalam satu tank dengan sejenisnya. Yups, mereka seperti menerapkan sistem senioritas. Untuk itu, jika ingin memelihara lebih dari satu jenis nemo, sebaiknya pindahkan ke akuarium secara bersamaan. Dan pastikan ukurannya tidak jauh berbeda, ikan ini sangat suka berada dekat dengan anemon. Mereka memiliki hubungan yang unik, anemon dapat memberikan perlindungan pada nemo, sedangkan nemo akan membantu anemon mendapatkan makanan. Simbiosis mutualisme Meski anemon terkenal bisa menyengat, namun lendir yang ada pada tubuh clownfish bisa melindunginya dari bahaya sengatan. 3. Habitat Alami Clownfish Ikan badut ini mudah ditemui di perairan-perairan hangat daerah Pasifik dan Samudera Hindia, terutama lautan yang memiliki terumbu. Karena simbiosis nemo dengan anemon, ikan ini jarang ditemukan lebih rendah dari 40 kaki dan tidak ditemukan di perairan dangkal, karena kenaikan suhu dan penurunan salinitas. Cara memelihara ikan Ikan Nemo Itu tadi sekilas tentang ikan nemo buat yang belum familiar, sekarang kita masuk ke dalam cara memelihara ikan nemo. 1. Akuarium Ideal Pada dasarnya, ikan nemo tidak membutuhkan space aquarium yang cukup besar, tapi kalau Anda memelihara anemonnya juga, maka Anda membutuhkan tank yang menampung kapasitas 185 liter. Selain itu, beberapa anemon juga memerlukan pencahayaan khusus, sehingga Anda perlu memperhatikan hal ini. Intinya, kalau ingin memelihara secara bersamaan, utuamakan dulu kebutuhan anemon. Jika kebutuhan anemon terpenuhi, nemo juga akan terpenuhi, kalau memeliharanya tanpa anemon, ikan nemo masih bisa hidup dalam tank nano sekalipun, atau tank yang berukuran kecil. Untuk membuat ikan badut nyaman, Anda bisa menyediakan tempat persembunyian berupa bebatuan, baik itu deadrok maupun liverok. Substrat seperti pasir bisa jadi hal yang opsional, bisa Anda gunakan atau tidak. 2. Parameter air Anda bisa menyediakan air dengan tingkat keasaman peh 7,8 sampai 8,4. Spesifik grafiti antara 1021 dan 1026 pengukuran dengan refraktometer. Sedangkan suhu air, Anda bisa jaga antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Jangan sampai terlalu fluktuatif. Kebanyakan ikan stres bahkan sakit karena perubahan suhu air yang tajam. 3. Makanan ikan nemo Nemo termasuk ikan omnivora. Bagusnya, ikan ini tidak sulit urusan makannya, tantangan bagi pemelihara ikan hias air laut adalah dalam hal pemberian pakan. Banyak ikan yang tak mau makan pelet atau terlalu selektif urusan dietnya. Jika sudah terbiasa, Anda bisa memberi pelet khusus untuk ikan hias air laut. Nemo bisa cukup cepat merespon pelet ketimbang ikan lainnya. Selain itu, beberapa makanan beku seperti udang rebon beku juga bisa jadi pilihan menu yang tepat untuk clownfish. Sebagai alternatif, Anda bisa memberinya ikan laut, dengan catatan sudah Anda potong kecil-kecil terlebih dahulu. Berapa kali sehari pemeliharaan pakan untuk ikan Nemo? Berikanlah ikan Nemo makan 3-4 kali sehari dengan porsi secukupnya. Porsi yang bisa habis tidak lebih dari 3 menit. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 TANG MATES IKAN NEMO TANG MATES IKAN NEMO berhubung Nemo ikan yang cukup damai. Ia bisa dengan mudah berbaur dengan tank komunitas waspada terhadap ikan sejenisnya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ikan yang agresif seperti kerapu, lionfish, belut dan triggerfish juga tidak dapat bergabung bersama ikan Nemo, karena Nemo adalah mangsa bagi ikan tersebut. Anemon sangat cocok dengan ikan badut ini. Anda bisa membelinya sepaket di toko-toko ikan hias. Biasanya mereka juga menjual yang sudah berpasangan, ikan kecil seperti damselfish, orases, dartfish dan butterflyfish bisa jadi tangmates yang cocok untuk clownfish. Ikan dasaran seperti blenny dan gobby juga masih aman menjadi tangmates clownfish. Udang, seperti peppermint shrimp dan harlequin shrimp bisa jadi teman tank yang menarik, mereka damai dan bermanfaat untuk memakan sisa-sisa makanan. 5. Perawatan rutin ikan Nemo Walaupun ikan Nemo termasuk kuat dan gampang pemeliharaannya, tapi tetap saja ia masih bisa sakit, jadi perlu pemantauan serta perawatan yang rutin, selalu pastikan filtrasi berjalan dengan baik. Kualitas air yang baik akan memastikan kesehatan ikan serta menjauhkannya dari stres, selain itu, parameter air juga harus konstan, tidak terlalu fluktuatif. Untuk itu Anda membutuhkan alat tes air dan mengeceknya secara berkala, pergantian air minimal 15% harus Anda lakukan setiap minggu. Untuk tank yang lebih kecil, nano, frekuensinya lebih sering. Namun jika tanknya sudah mature, pergantian ini boleh sebulan atau dua bulan sekali, sisa-sisa makanan yang tak habis pada permukaan air, sebisa mungkin langsung Anda serok saja. Sisa makanan dapat mencemari kualitas air. Selain mencemari, juga dapat memicu pertumbuhan alga, memelihara ikan Nemo ini sebenarnya tidak susah, tapi tidak bisa juga Anda anggap remeh. Dengan mencukupi kebutuhannya, ikan akan tumbuh sehat dan dapat menghibur Anda dengan tampilannya yang cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!